Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Musliar Qasim dan Segenap Sivitas Akademika Universitas Petorama dan Pengurus Yayasan Pendidikan Petorama menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan tahun 1445 Hijriah Mudah-mudahan kita diberi kesihatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadhan sehingga setelah bulan Ramadhan kita mendapat ketakuan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firmannya Surah Al-Waqarah 183 Mari kita meriakan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu Selamat berpuasa, mohon maaf alaibatina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alameen Walakibatul Al-Mattaqeen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu da sharika lah Wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amin Maqala Allah Ta'ala fa al-Qur'an al-Kariyim A'udh billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa sari'u ila maafirati miraddikum Wa jannatin arduhah samaawatu wal ardu uaitat li'l-mutakini Al-lazina yufikun fisa rai wal darra'i Wa al-kazimina al-ghayza wa al-afina alin nasi Wallahu yuhibbul muhzinin Wa al-lazina idha fa'alu fahishatan al-zalamu anfusahum Zaqarullaha wa fastagfaru li dhunubihim Wa ma yaghfiru dhunuba ilallah Wa lam yusiru ala ma fa'alu ahum ya'lamun Shadakallahul Azim Sayimin dan Sayimat wa rahimakumullah Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas kelelimpahan rahmat dan kerunyanya kepada kita Suatu rahmat yang sederhiasa kita rasakan itu adalah Nikmat iman Itulah sebesar-besar nikmat yang kita dapatkan dalam hidup Karena nikmat iman itu adalah nikmat yang dapat Memberikan kebajikan Kehidupan dunia Dan sampai kehidupan akhirat kita Di samping nikmat-nikmat Lainnya yang tentu tidak mungkin Dan kita tidak akan memiliki kesanggupan Untuk menghitung dan membilangnya Karena seperti itulah Sekin banyak nikmat Allah kepada kita Kalau sudah nyatakan Wa intaudu nikmat Allahi la tussuha Seandainya kau kalian hitung nikmat itu Kalian tidak akan sanggup Maka Allah tuntut kepada kita hanya bersyukurlah Yang kita kufur nikmat Dan seandainya kita syukur nikmat itu Insya Allah Tuhlah kesenantiasa menambah Mungkin tidak saja kuantitasnya Tapi keberkahannya di dalam kehidupan kita Selamat dan salam Tertuju dan tertentu buat Nabi kita Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala muhammad Wa ala alim ammad Kamas sulayta ala ibrahim Wa ala alim Suamin dan suhaiman Urrahimakum Allah Dimanapun berada Pada kesempatan terus ya kita Pada Pertang hari ini Kita akan membahas tentang Ada empat indikator orang bertakwa Jadi pembahasan kita adalah Empat indikator orang yang bertakwa Ketika kita memasuki bulan suci ramah ta'ala Tentu dalil yang kita gunakan Sebagai dalil hukum untuk menunaikan ibadah itu adalah Jantaranya surah Al-Baqarah 183 A'udzubillahimmanasyaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala alladzina miqablikum la'alakum tataku Waira orang beriman telah diwajibkan kepada Kamu berpuasa Sebagaimana puasa telah diwajibkan terhadap orang sebelummu Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa Ayat ini adalah dalil bagi kita untuk Menunaikan kewajiban puasa itu Dan di dalam ayat yang satu ayat ini Sebetulnya ada makna-makna yang luar biasa Tentang keagungan ibadah puasa itu Tentang kebajikan ibadah puasa itu Salah satu isyarat yang jelas sekali bisa kita terima dari ayat itu adalah Ketika dalam ayat itu kita temukan bahwa puasa yang dilakukan itu Memiliki dampak Apa itu? A'alakum tatakun Diwajibkan atasmu puasa Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa Jadi puasa itu ada implikasinya Implikasi harapan yang dihadapkan yang kita dapatkan di ibadah puasa yang benar itu adalah Bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa Jadi bolehlah kita katakan Ketakwaan itu terbentuk karena ibadah puasa Dan puasa itu memang serasa Media ibadah yang kita lakukan Untuk mengantarkan kita menjadi orang bertakwa itu Menjadi orang bertakwa adalah harapan kita semua Karena kedudukan tertinggi kita di mata Allah itu adalah Kedudukan ketika menjadi orang yang mutakin itu Karena Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim Dalam satu potong air kata Sesungguhnya semulia-mulia kamu Insya Allah itu adalah orang yang paling bertakwa Saya takwa-takwa Jadi Ketakwaan kita itulah sesungguhnya yang Menentukan Kedirian kita Ketakwaan itulah sesungguhnya yang menentukan Kualitas kemanusiaan kita Tidak yang lain-lain Maka oleh sebab itulah Puasa adalah satu ibadah Yang mampu dan dapat mengantarkan Dan dapat mengantarkan kita kepada Kelompok atau bisa masuk ke dalam kelompok orang bertakwa itu Namun demikian Tentu kita juga kita ingin ketahui Bagaimana menjadi orang bertakwa Bagaimana kita dapat mengukur saya ini orang bertakwa apa tidak Kita akan membahas pada kesempatan ini tentang ada empat indikator Atau ada empat pertanda atau tanda-tanda orang Itu sudah masuk ke dalam kategori orang bertakwa Seperti kita lihat di dalam surat Halimbran 133 tadi Di mana Allah berfirman yang artinya Bersegeralah kalian Untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian Dan Surga yang luas Seluas langit dan bumi Itu diperuntukkan untuk orang bertakwa Jadi ayat itu menisihkan Kita diperintah itu bersegera Bergegas Untuk mendapatkan ampunan Mendapatkan ampunan Nantinya kita disuruh cepat-cepat Beristighfar Memohon ampun kepada Allah Tuhan yang bertanya Apa rahasia perintah Untuk bersegera Memohon ampun itu Rahasianya adalah Itu berkaitan dengan kehidupan kita Satu yang Allah rahasiakan kepada kita Manusia itu adalah Allah rahasiakan Tentang umur kita Maka oleh sebab itu Karena Allah rahasiakan tentang umur kita Maka kita juga disuruh Untuk bersegera Mohon ampun Jangan-jangan nanti Kita dipanggil dalam keadaan Tidak Mohon ampun kepada Allah Dan kita juga disuruh Untuk bersegera Meraih surganya Yang luas dan seluas Langit dan bumi Dan itu diperuntukkan Untuk orang yang bertakwa Terus persoalnya adalah Orang bertakwa itu seperti apa Siapa orang bertakwa itu Mungkin kita Punya pandangan bahwa Orang bertakwa itu adalah Orang yang banyak Ibadahnya Betul Lalu kita sering menyebut itu adalah Orang yang cerdas spiritual Jadi takwa itu dikaitkan dengan Kecerdasan Pertama kecerdasan spiritual Orang bertakwa adalah Orang yang pandai menjaga ibadahnya Selalu menjaga ketaatannya kepada Allah Cerdas spiritualnya kata orang sekarang Kundalaman Tapi apakah Tuntutan menjadi orang bertakwa itu Hanya terbatas pada Kekuatan spiritualitas saja Kekuatan ibadah kita Secara individu kita beribadah terus menerus Jawabnya tidak Ketakwa itu Tidak hanya Diperlihatkan dalam bentuk ketaatan saja Karena itu satu bagian saja Kalau orang menyebutnya kecerdasan spiritual Tapi ternyata Ketakwa itu dikaitkan dengan Kecerdasan emosional kita Kedirian kita Perasaan kita Muka orang bertakwa itu Cerdas spiritualnya Taat Waktu orang taat Memenuhi tuntutan Dan meninggalkan larangan Tapi pada sisi lain Kalau kita melihat ayat ini Indikator ketakwa itu adalah Berkaitan dengan Kecerdasan emosional kita Dengan sikap kita kepada orang lain Pada ayat yang kita sudah bacakan tadi Indikator ketakwa itu Berada pada empat ruang Mudah-mudahan Kita yang sempat Menyaksikan Kajian kita pada kesempatan ini Dapat merasakan Dapat mengukur Apakah saya sudah masuk kategori Orang bertakwa itu Dari empat hal itu Yang pertama kita lihat Pada ayat ini Indikator ketakwa itu Jelas Orang bertakwa itu adalah Orang yang Yunfikun Yunfikun itu akar katanya Jelas Memberi nafkah Berinfak Artinya berbagi Memberi Orang bertakwa itu Indikator pertamanya Dalam ayat ini Orang yang mau memberi orang lain Berbagi dengan orang lain Dalam kondisi Sempit Dan lapang Atau lapang dan sempit Kata kuncinya adalah Orang bertakwa adalah Orang yang memiliki empati Terhadap orang lain Merasakan apa yang dirasakan Oleh orang lain Dia tidak bisa diam Ketika melihat kesulitan orang lain Dia tidak bisa diam ketika Melihat saudara yang dalam kesempitan Muncul keinginan Mau membantu Mau berbagi Dengan saudaranya Itu orang bertakwa Maka orang bertakwa itu Kita sebutkan adalah Orang berempati Terhadap lingkungan Orang bertakwa itu adalah Orang memiliki Rasa Tidak buta hatinya Tidak buta rasanya Tapi ada sebuah keinginan Selalu berbagi dengan saudara-saudara Dan itu Yang diajarkan oleh Nabi kita Jadi kalau kita melihat sekarang Maksudnya adalah Orang takwa itu Orang sensitif Sensitif terlihat sesuatu Ketika ada saudaranya Yang ditemukan Dalam keadaan susah Dia memiliki kemampuan Dia bagi Padahal pada ayat ini Membantu saudara itu Tidak dalam ketika kita Berada saja Dalam masa sempit pun Ada peluang bagi kita Untuk membantu Bantu Walaupun sedikit Walaupun sedikit Semampu kemampuan kita Jadi artinya adalah Ketakuan itu Dikaitkan dengan Empati kita Perasaan kita Bagaimana kita Mematakan diri kita Sebagai orang bertakwa Kita makan dengan lahap Kita makan dengan nikmat Sementara ada Tetangga kita Karib kerabat Sana saudara kita Berurai air mata Untuk bisa mendapatkan makanan Sementara kita menikmati Sebegitu tanpa ada keinginan Membantu mereka Oleh sebab itulah Ukurlah diri kita Saya ini orang bertakwa apa enggak Kalau kita orang bertakwa Pasti ada keinginan Berbagi dengan orang lain Kata berbagi itu adalah Satu bentuk ketakwaan Jadi artinya adalah Orang bertakwa itu orang tajam rasanya Bukan sebaliknya Bukannya berbagi Tapi malah memeras Mengambil punya orang Itu bukan bahagian dari ketakwaan Dan inilah dipraktikkan Dalam kehidupan Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dan sahabat-sahabat Ketika mereka memiliki sesuatu Mereka mau berbagi Kita ambil saja satu contoh Daripada sisi kehidupan Sahabat Nabi Osman bin Affan Ketika itu betapa sulitnya Orang mendapatkan air Dan ada satu sumur Yang dimiliki Oleh seseorang Dan orang yang memiliki sumur itu Tidak memberikan kebebasan kepada orang lain Untuk mengambil airnya Kecuali berbiaya Sementara akhir ketika itu Sumur itu sangat dibutuhkan Oleh orang banyak Mungkin ada punya pikiran Kalau begitu kan bisa jadilan bisnis Ternyata ketika itu Seorang sahabat yang namanya Osman bin Affan Tergerak hatinya Tidak siap dia melihat Antiden panjang Tidak siap dia melihat ada orang Berkesusahan Untuk mendapatkan air Dan dia memiliki mampuan Maka apa yang terjadi Dia beli itu sumur Dengan hara yang mahal Terus kemana Dia tidak membisniskannya Dia tidak mengambil untung disitu Tapi justru disedekahkannya Ambillah semua ini Untuk kalian Ambillah airnya Takwa Berbagi Ketakwaan Jadi ketika tangan ini Tidak mau memberi Jangan berani mengatakan saya orang bertakwa Yang merani mengatakan orang bertakwa Berarti kita tidak berempat Itu pertama indikator ketakwaan itu Indikator ketakwaan itu adalah Ketika ada jiwa di hati kita Untuk berbagi dengan orang lain Orang bertakwa itu adalah orang yang Mampu mengendalikan marahnya Marah Marah adalah sifat kita Dan setiap kita bisa marah Tapi orang bertakwa itu adalah orang Mampu mengendalikan marahnya Dia tidak tumpah ke begitu saja Tapi marah itu kemudian Dia olah menjadi sebuah nasihat Oh ini sangat berat Karena berat itu Maka Allah katakan Berhak mereka mendapatkan Sungai yang luasnya Sungai sangit dan bumi Berhak mereka mendapatkan itu Mendalikan emosi dan marah Kita bisa saja berhak marah kepada orang lain Karena mungkin kita pimpinan Kadang kita menjadi induk semangnya Kita adalah tasan Tapi ketika kita mampu mengolah Marah itu menjadi sebuah nasihat Itulah ketakwaan itu Itulah ketakwaan itu Jadi kita tidak marah melulu Lumpah apa-apa sudah usir orang Pecat orang Tidak begitu Yang ketiga Dari empat itu adalah Ketakwaan itu Orang bertakwa itu adalah Mau memaafkan orang lain Berat Memaafkan orang lain itu berat Orang salah kepada kita Dan kita tahu kesalahannya Dan dia datang kepada kita Menyatakan saya salah Beri maaf saya Memaafkan mereka itu Adalah sebuah tindakan Perbuatan ketakwaan kepada Allah Kenapa? Karena berat Memaafkan orang yang salah kepada kita itu berat Sama juga beratnya memberi kepada orang yang benci Dan memusuhi kita itu berat Tapi itulah dikatakan ketakwaan Maka pernah Rasulullah katakan Sebaik-baik pemberian adalah pemberian kita Kepada orang yang benci kepada kita Dan sebaik-baik tangan itu adalah Tangan yang diulurkan Memaafkan orang yang salah kepada kita Memaafkan orang lain yang salah kepada kita Itu adalah ketakwaan Jadi Kenapa? Ternyata bahwa Ketika kita masuk ke layar Mau berbahagia Kita mau Mendalikan emosi kita Kita mau Memaafkan orang lain Sesungguhnya Kita diuntungkan Kenapa? Karena beban pikiran dan jiwa kita berkurang Dan kita akan sehat dengan itu Maka orang yang suka memberi Orang yang suka Mendalikan marah Hanya lalu menjadi sebuah nasihat Orang yang mau memaafkan orang lain Jiwanya sehat Karena tidak ada beban Ya Dia pelong hidupnya Dan yang keempat yang terakhir Dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi Ciri-ciri dan indikator ketakuan itu adalah Orang yang apabila mereka melakukan satu kesalahan Fahisyah Atau mereka sudah melakukan kesalahan terhadap diri Mereka apa mereka lakukan? Mereka ingat kepada Allah Dan beristighfar Introspeksi diri Jadi keempat daripada orang bertakwa itu adalah Orang yang menyadari kesalahannya Lalu dia ingat kepada Allah dan beristighfar Mohon ampun dia kepada Allah Artinya apa? Dalam kehidupan kita Orang bertakwa itu adalah orang yang introspeksi diri Dia menyadari dia salah Lalu dia mengakui kesalahan itu Dia mencoba mengungkapkan Menyatakan saya memang salah dalam konteks ini Dan dia mau berbaik Memperbenah diri Memperbaiki dirinya Karena ada orang yang tahu dia salah Tapi karena egonya Dia tidak mau mengakui kesalahan itu Bahkan menyembunyikan Sengahnya dia menyembunyikan kesalahannya Dia menyembunyikan kesalahannya Setelah Allah dia tidak salah Ini tidak bagi contoh dari orang bertakwa Jadi kalau begitu orang bertakwa adalah Orang jujur terhadap dirinya Orang yang Bisa kita katakan ya Tidak menyembunyikan sesuatu yang jelek dalam dirinya Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang sebetulnya bisa Menjadi penentu dalam kehidupan masyarakat Coba kita bayangkan Kalau dia salah tapi dia tidak mengakui Lalu kesalahan itu terus bertimbun-timbun Apa buruknya keadaan seperti itu kan Maka oleh sebab itu Dari empat indikator takwa tadi Sesungguhnya itu ada sesuatu yang sangat Membantu bagi kehidupan kita di tengah masyarakat kita Jadi dapat kita menyimpulkan tausia kita Kaji kita pada kesempatan ini Ketakwaan orang bertakwa itu adalah Satu memang orang cerdas spiritual Taat ibadah Menaikan semua apa yang diperintah Allah Meninggal kampanye dilarang Tapi sesungguhnya juga Takwa itu adalah orang-orang yang satu Cerdas emosionalnya Kecerdasan emosional itu tergambar dalam Adanya jiwa empati Empati itu apa? Kalau kita menggunakan teori kecerdasan Seperti apa? Kecerdasan emosional Empati itu artinya Ikut merasakan apa dirasakan oleh orang lain Dalam konteks ini ayat Merasakan orang lain itu artinya Berbagi dengan orang lain Dengan apa yang dia dapatkan Tapi itu berat Karena berat itulah tidak tanggung-tanggung Allah Memberikan balasan kalau dalam ayat tadi Surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang kedua kesimpulannya apa? Ketakuan itu adalah Ditunjukkan kemampuan kita untuk mendalikan emosi kita Marah kita Orang yang memarah tidak baik bagi dirinya Tapi orang penyabar Orang yang mampu Mengalihkan kemarahan menjadi sebuah nasihat Itu adalah menguntungkan dirinya sendiri Dan ketiga Jadi kita sebutkan tadi Orang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan orang lain Sifat seperti ini yang ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi kita itu adalah orang yang sangat memaaf Berbagai hal yang beliau hadapi Tapi dengan hati yang lapang Dengan perasaan yang terbuka Beliau memaafkan Walaupun saban hari ditimpa oleh kebencian Saban hari dihadapkan kepada dirinya berbagai tekanan Tapi beliau mau memaafkan orang lain Dan yang terakhir Orang bertakwa itu adalah orang yang mau menintrospeksi diri Menyadari kesalahannya Dan mau memperagai dirinya Menuju yang lebih baik Demikianlah tausiah kita pada kesempatan ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan semoga kita mampu menjadi orang bertakwa Dengan indikator yang sudah kita sampaikan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Universitas Baitur Rahma Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas Tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen Kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif Yang mempersiapkan anda untuk menghadapi tantangan global Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahma Dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik Amadan telah tiba Semoga membawa berkah bagi kita bersama Kami Keloga Besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahma Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Tuasa 1445 Hikirya Merhaban ya Ramadan Merhaban ya Ramadan Merhaban ya Ramadan Merhaban ya Ramadan Merhaban ya Ramadan